Semuanya terima kasih dan sayang Alhamdulillah demikian Prosesi sukuan yang diperlaksanakan oleh kedua memulai Untuk selanjutnya kembali Kami punnya Pana Alopedia Untuk bergabung dengan orang-orang Tentunya kami memberikan waktu kurang lebih 15 menit Dalam sesi wawancara Mereka silahkan kembali ke tempat semula Alhamdulillah Sulit untuk dipiskan dengan kata-kata Betapa girangnya Hati saya dan juga Tiara Insa Outworld Girang gak? Ya Iya pokoknya Kepengennya sih Harapan setiap orang yang Baru Nikah ya Maunya cepat-cepat Punya lah Bukan begitu Iya Oh Iya Perbentuan siapa bukan? Apa? Ada maknanya gak bagus tadi Nah maknanya adalah Ini Tanggal 29 Menikahnya tanggal 29 Jadi Saya Punya Ide bagaimana Kalau Mas Kawinnya Sesuai Dengan tanggal Pernikahan kita Kata Tiara Menurut saja Yang repot kalau nikahnya Tanggal 1 Satu Satu Jadi cari Perkenalan di mana? Tadi bu Apa? Apa? Awal perkenalan Tinggal Menikahi Awal perkenalan Di Cianjur Tempat tinggalnya Tiara Ketika itu Sedang Manggung Menghibur Masyarakat Warga Cianjur ya Bapak Ibu dan anak-anaknya Setelah Selesai Manggung Mungkin dia Waduh Leonardo nih Leonardo Dedeko Terus gimana ya Setelah itu Seperti Yang lainnya Yang lain ya Pada Ya Pada minta Kutu Kenalan Dia malah minta Terolong Ya pokoknya Awalnya Kenalan disana Cianjur Setelah Setelah Kenalan itu Beberapa Bulan Kemudian saya Datang Berkunjung Ke rumahnya Tiara Amalia Kenalan Dengan Bapak Dan Mungunya Berapa bulan Dari Pernikahan Dari Kenalan Ke pernikahan Berapa tahun Empat Empat tahun Empat tahun Lebih ya Empat tahun Empat tahun Lebih Biar kecil Biar kecil Dari Menhibur Terus Ceria Terus Orang Ya Karena Keunikannya Karena Apa Unik aja Bikin Bahagia Terus Bisa Membimbing Jadi Orang Dewasa Lebih Dewasa Alhamdulillah Sempat Degang 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 Bentar Bentar lagi Bentar lagi Bentar lagi Maunya Tinggal ngomong aja Tinggal ngomong doang Masih Ngapur Masih Ngaparna Ke Malaysia Apa Ke Tasik Malaya Ke Oslo Apa Ke Solo Ke Bayerut Apa Ke Garut Kemana Maunya Umroh Maunya Umroh Amin Ya Rabbal Alamin Sudah direncanakan Bang Apa Belum sih Ini Ada Keinginan Dari Tiara Seperti itu Dan saya juga Setuju Kalau memang Maunya Kesana Tinggal Nunggu Waktunya Apalagi ya Mudah-mudahnya Insyaallah Sehat Punya Waktu Hanya Dan Ada Rezekinya Kita Berangkat Apa Bareng-bareng Enggak Perginya Umroh Apa Ya Duluan Di Mekah Susung Gitu Oh Itu bukan Bulan Madu Namanya Itu namanya Bintang Madu Nah coba Tanya Perempuan Kalau memang Menurut aja Berapa Maunya Maunya Lima Lima Tapi ya Sedikasih Maunya banyak Tapi kalau dikasih Cuman Empat Dikasih Cuman Satu Karena Iya Bersyukur Alhamdul Jadi Sedikasihnya Saja Allah Kasih Kapan Punya Anak Kemudian Berapa Yang Dikasih Kita Apa Namanya Terima Kita Syukuri Tapi Artinya Gak Menunda Ya Enggak Menunda Apakah Mudah Mudahan Apa Namanya Allah Kasih Cepet Cepet Ya Punya Anak Tapi Nanti Ada Seorang Sesuami Patrik Pinggur Yang Terjainya Hiburan Ketemu Sama Baru Keparan Anak Berkuat Juga Misallah Harus Siap Harus Siap Dan Saya Diinget Ya Misallah Harus Siap Ya Dengan Praktik Kalau Hanya Dengan Ngomong Doang Kurang Lengkap Jadi Diajak Bersamanya Bareng-bareng Ada orang-orang Yang tidak Minta Ada Muka Muka Minta Foto Kemudian Agak lama Ngobrolnya Awal-awalnya Memang Dia Mertuk Gitu Namanya Laki Ganteng Gini Kan Ya kan Kata Cewek Yang Punya Pikiran Tapi Lama-kelamaan Alah Bisa Karena Biasa Lama-kelamaan Dia Mengerti Ya Lama-lama Tidak Bisa Malah Ya Apa namanya Bisa Menerima Walaupun Laki-lakinya Adalah Ya Namanya Juga Termasuk Boy Ben Jadi Dia Enggak marah Lagi Bahkan Kalau lagi Jalan Ada orang Yang kelihatannya Wajah-wajah Mereka Pengen Minta foto Tapi malu-malu Gitu Dia Dia Sini Gak apa-apa Saya yang fotoin Gitu Sini saya Dia yang Moto-motoin Gantian Sini fotoin Terus Mau gantiin Saya juga Gak apa-apa Gantiin Ya 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 Begitulah Pasti Begitu Mendudak Selama Lima Tahun Ya Lima Tahun Lebih Biasa Sendirian Lagi Sekarang Akan bersama-sama Di Bersama Tiara Tentu saja Apa namanya Tentu saja Ya Tidak Diktok Diktok Juga ya Harus Merubah Kebiasaan Sendirinya Itu Dulu Waktu Belum Menikapan Melepas Kesendirian Ketika masih Bujangan Sekarang Melepas Dudak Yang juga Sama-sama Sendirian Lalu di Ya Apa namanya Pengalaman-pengalaman Yang lalu Mudah-mudahan Bisa dijadikan Pelajaran Supaya Bisa lebih baik Lagi Ya Yang Gimana Apa yang Yang bagus Kita lanjutkan Ditingkatkan Yang Enggak bagus Di Apa Dibetulkannya Jiruban Undang Undangan Oh Undangan Teman-teman Jinanjar Sesama profesi Diundangin Semua Tinggal Pasti ada yang datang Ada yang tidak Teman-teman Ya tetangga Ya saudara Kemudian Teman-teman Gulia Teman-teman SMA Dan Para warga Depok dan Sianjur Ya Yang diundang Kalau sekarang Memang Hanya untuk Teman-teman Yang dekat-dekat Saja Yang rumahnya Dekat juga Tapi gak rumahnya Jauh Ada yang rumahnya Jauh Ya Jadi Apa Satu pertanyaan lagi Ya Maaf Iya Iya Dia Mau gak mau Harus Wajib ikut Jinanjar Ke Depok Karena ikut Somi kan Tapi bukan Berarti Tinggal Di Depok Terus Jaran Sona Dianya kan Bulat Dekat Janjur Depoknya Apa Apa Jaranjian Ikut Jangan 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 Bagaimana Bagaimana Oh Kalau Gimana Sekali-sekali Di Ajak Dia kan Harus Tahu Apa Kesibukan Lakinya Kerjaan Lakinya Baik Di Tempat Trong Mampul Ketika Manggung Bagaimana Menyanyi 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 Anaknya Mama Dan Bapak Dijinkan Cara Meyakinkannya Jangan Kemal Kemal Tahan Jangan Menyanyi Tahan Tahan Mama tuh kaku jatuhnya biar-biaran aku Jadi kita melalui yang ini Berarti aku datang to Kita sih, Mama Bagaimana tiaranya aja Kalau tiaranya ya udah senap Ya kita kan bangun aja Buat makin perbedaan usia Ya, iya segitu Sama-sama ABG juga lah, di ABG saya juga ABG, asli pengunggulan Garut, aku bernama Kinanjar. Sama-sama ABG, asli pengunggulan Garut, aku bernama Kinanjar. Harapan kami berdua adalah, semuanya kita berdua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memulai perjalanan berumah tangga ini. Mudah-mudahan segala kendala bisa kita kendalikan, segala masalah bisa kita selesaikan, karena berumah tangga berarti menyelesaikan masalah, bukan tanpa masalah. Bagaimana menyelesaikan masalah, dan mudah-mudahan kita berdua bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Persoalan kecil jangan sampai menjadi besar, karena persoalan besar akan dimulai dari yang kecil, walaupun ada juga persoalan kecil dimulai dari yang besar. Contohnya bapak saya besar, ibu saya besar bikin persoalan, jadi saya kecil. Tapi ini mudah-mudahan, apabila ada persoalan kecil, buru-buru kita selesaikan ya, jangan menjadi besar. Oke, baik-baik saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.